Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden PSBI, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144 ribu atau 7,5 kali lipat. Anies Baswedan membandingkan pembangunan jalan nasional era Presiden Jokowi-Dodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut bakal calon Presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan, itu menyebut pembangunan jalan nasional non-tol era SBI lebih panjang dibandingkan era Jokowi. Pernyataan Anies Baswedan itu disampaikan saat pidato dalam acara hari ulang tahun ke-21 Partai Kalian Sejahtera di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2023. Awalnya, Anies menyebut jalan tol era Jokowi yang sudah dibangun yaitu 1.569 km dari total jalan tol saat ini 2.459 km. Namun, menurut dia, Jokowi masih kalah dengan SBI dalam hal pembangunan jalan tak berbayar yang dibisah digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya. Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat yaitu jalan nasional. Selama Jokowi memimpin, hanya sekitar 500 km jalan nasional yang terbangun. Sedangkan jalan nasional RSB bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya, 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain. Kita belum bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif. Infrastruktur yang menunjang keseharian. Air saja misalnya. Hari ini kita punya air di sini. Susenas 2019 menunjukkan 38 persen penduduk Indonesia menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum. Kalau itu pilihan tidak apa-apa. Tapi kalau itu keterpaksaan, maka negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Indonesia. Kalau kita lihat datanya sumur ada 21 persen, pompa air 16 persen, pipa hanya 10 persen. Terima kasih telah menonton!